Jadi manfaat dari kayu manis ini juga banyak diantaranya adalah untuk menurunkan kadar gula darah. Selain itu juga bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh. Pemirsa kembali lagi di Get Fit Healthy Everyday. Nah di segmen ini kita masih akan melanjutkan sesi kedua dari olahraga kita hari ini ya. Yuk langsung aja kita mulai sesi kedua ini. Sesi ini masih dengan gerakan inti yang simple dan mudah diikuti ya. Gerakannya adalah elbow to knee jadi bawa tangan pemirsa di belakang hanya menempel di belakang kepala. Kemudian bawa sikut kanannya angkat lutut kiri ya. Jadi fokus dari gerakan ini adalah untuk tusuk, perut samping, oblik dan juga bagian bawah tubuh. Seperti kaki, bokong juga oke. Oke pemirsa siap ya kita melakukan gerakan berikutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya jadi kita mulai dengan tangan bawa di belakang kepala. Tempel sikut kanannya di lutut kiri dulu oke. Siap ya pemirsa yang di belakang ready. Yuk kita lakukan pelan-pelan. Oke ganti arah. Yes. Pelan. Buang nafas. Yes. Atau modifikasi mau yang lebih advance agak sedikit melompat. Boleh lihat ke arah belakang. Ya bagus. Oke twist lagi. Ya pelan. Bagus. Putar lagi tetap semangat. Buang nafas. Lakukannya berlahan-lahan. Lakukan berlahan-lahan. Angkat lutut semampunya. Yes. Putar lagi badannya. Oke. Masih. Tetap semangat. Sedikit lagi. Yes. Buang nafas. Balik arah. Buang nafas lagi. Oke. Tiga. Dua. Satu. Oke cukup. Tetap jalan di tempat. Biar badannya tetap panas. Relax. Nafasnya diatur. Ambil nafas semua. Buang nafas. Oke. Oke kita jalan di tempat. Kita masuk ke gerakan berikutnya. Oke. Nama gerakannya adalah curtsy lunges. Fokus di bagian lower body. Tubuh bagian bawah. Terutama bagian bokong. Bagian paha. Paha depan. Dan belakang. Oke. Jadi kita mulai. Step kaki kirinya ke belakang. Tangan bawah di depan. Kembali ke tengah. Lakukan sisi kebaliknya. Seperti itu ya pemirsa. Oke pemirsa. Siap ya. Kita melakukan gerakan berikutnya. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Yuk. Down. Boleh full. Atau separuh aja. Lakukan perlahan-lahan. Nafasnya di control. Oke. Bawa lagi ke sisi kanan. Turun ke bawah. Oke. Switch. Ganti arah. Oke. Atau boleh sedikit melompat seperti ini. Yang advance. Ya. Tetap semangat. Atau beginners. Step. Pelan. Ya. Oke. Step pelan. Nice. Sedikit lagi. Oke. Keep going. Oke. Ayo semangat. Ya. Gimana? Aman. Aman. Boleh lebih rendah. Abai. Tapi control tetap badannya ya. Oke. Nafasnya juga. Tiga. Dua. Satu. Oke. Wuh. Mulai panas lagi ya. Jalan lagi di tempat. Atur nafasnya. Oke. Kita ke gerakan berikutnya. Lumayan. Oke. Gerakan adalah in and out squat. Kalau tadi di segmen satu kita sudah melakukan gerakan squat. Di sini kita akan melakukan gerakan squat lagi tapi dengan variasi. Jadi kaki dibuka selebar pinggul. Bawa tangan ke bawah. Oke. Step. Ya. Jadi dari sini tangannya dorong ke bawah. Step kaki kanannya. Bawa ke tengah. Step kiri. Ya. Ini gerakan yang kick in earth. Kalau pemirsa mau lebih advance. Boleh jump. Jump. Ya. Oke. Tapi tetap dikontrol. Hell bone in. Pahunya relax. Ya. Siap ya. Oke. Oke pemirsa siap ya. Kita melakukan gerakan berikutnya. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Kita mulai step kaki kanan dulu ke samping. Tangan kanan bawah ke bawah. Balik ke tengah. Kiri. Yes. Bawa lagi. Sisi kanan. Atau sedikit melompat. Lihat ke belakang. Ya. Oke. Tetap semangat. Gerak terus. Yes. Go down. Oke. Buang nafas. Ambil nafas lagi. Pelan. Oke. Dorong ke bawah. Pastikan lututnya di belakang. Jari cemari kaki. Kunci perutnya. Chest up. Good job. Sedikit lagi. Yes. Keep going. Jangan di belakang. Ayo. Tetap semangat. Tiga. Dua. Satu. Oke. Oke. Jalan di tempat. Ayo. Tetap jalan di tempat ya. Oke. Oke. Kita masuk ke gerakan berikutnya adalah knee tap repeaters ya. Jadi gerakan ini mirip dengan high knee tadi. Tapi kita angkat tangannya. Tempel tangannya ke arah lutut. Oke. Jadi di sini berat badannya juga pindah ke satu sisi. Sisi sebaliknya juga sama. Angkat. Ya. Jadi modifikasi atau mau lebih advance. Boleh sedikit melompat. Oke. Siap ya pemirsa. Kita jalan di tempat dulu. Ya ambil alfaz dulu sebelum kita memasuki gerakan berikutnya. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Oke. Buka. Kita mulai dengan angkat paki kanan. Tangannya dua bawa ke arah atas. Angkat lutut kanan. Tempel. Oke. Pelan. Masih. Atau boleh loncat. Ya. Ayo. Keep going. Lebih semangat. Amai. Ya. Cipan. Go. Pindah pemirsa. Ayo. Yes. Oke. Kita ganti sisi. Sekarang kaki kiri. Tangannya angkat ke atas. Ambil nafas. Buang nafas. Angkat lututnya. Masih. Keep going. Yes. Good. Terat badan. Pindah ke sisi kanan. Yes. Bagus. Tumpu pada kaki kanan. Tumpu pada kaki kanan. Kunci lagi perutnya. Angkat lagi lebih tinggi. Yes. Ayo. Oke. Good. 4. 3. 2. 1. Oke. Jalan di tempat lagi. Oke pemirsa. Aku dan teman-teman di sini akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Get Fit. Healthy Everyday. Nah sekarang waktunya aku bacain Q&A seputar olahraga dan kebugaran tubuh dari pemirsa di rumah. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirim ke akun Instagram at Official GTV ID. Dan sini ada dari Rika Kurnia. Mbak Uli, bagus atau tidak ya jika setelah olahraga kita minum infus water? Dan boleh tahu nggak sih infus water favorit Mbak Uli itu apa ya? Oke jadi infus water itu adalah air mineral yang dicampur dengan berbagai macam potongan buah. Jadi di sini aku sudah siapkan kayu manis dan juga apel ya. Di sini aku akan mencampurkan kayu manis ini dengan apel ya. Jadi siapkan apel. Nah selain apel ini banyak sekali manfaatnya yaitu bagus untuk antioksidan dan juga kaya akan vitamin. Terus aku juga menambahkan tadi kayu manis ya. Jadi manfaat dari kayu manis ini juga banyak. Di antaranya adalah untuk menurunkan kadar gula darah. Selain itu juga bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Oke kita mulai bikin. Jadi pemirsa bisa menggunakan apel ini tanpa kulit atau pakai kulit ya. Di sini aku akan menggunakan kulit karena aku sudah mencuci bersih apel ini. Jadi pastikan pemirsa mencuci bersih menggunakan sabun khusus untuk buah ya. Oke kita mulai dulu. Siapkan botolnya. Di sini aku akan membelah apelnya. Potong lebih kecil lagi. Nah selain itu botol yang bagus kita gunakan itu sebaiknya adalah botol kaca. Memang agak ribet sih ya. Memang agak lebih berat. Tapi ini lebih bagus terutama untuk menyimpan air mineral. Karena dia BPA free. Kita masukin potongan apelnya. Satu demi satu. Dikira-kira aja. Kalau pemirsa lebih suka banyak apelnya boleh ditambahin. Dari sini sekarang kita siapkan kayu manisnya. Ini juga sudah dicuci bersih. Jangan lupa ya untuk selalu mencucinya. Di sini aku mau menambahkan kayu manisnya. Tiga deh. Karena aku suka banget dengan kayu manis ini. Oke setelah ini kita tuang airnya. Air dingin lebih segar lagi ya. Jadi benar-benar air dingin itu lebih enak lagi. Apalagi untuk menemani workout. Jadi deh. Jadi simple banget ya. Pertanyaan dari Ed Pandaku Suma. Mbak Uli aku rajin olahraga. Tapi kenapa sih berat badanku susah turun? Nah oke aku akan coba jawab ya. Nah jadi selain olahraga. Pastinya juga penting sekali untuk menjaga pola makanan. Asupan yang kamu konsumsi juga perlu diperhatikan. Jadi coba mulai hari ini tetap rutin berolahraga. Dan perhatikan pola makan. Kembali lagi di Get Fit. Healthy Everyday. Masih semangat kan pemirsa di rumah? Nah harus tetap semangat ya. Karena kita masih akan melakukan satu sesi lagi. Langsung aja. Yuk kita mulai gerakan yang pertama. Oke jadi gerakannya adalah reverse lunges. Jadi pemirsa step satu kaki ke belakang. Kemudian ganti step satu kakinya lagi ke belakang. Masih harus dikontrol. Aktif corenya. Perutnya aktif. Ketika menekuk lutut. Pastikan lagi lututnya tidak melebihi jari jemari kaki. Jadi step satu ke belakang. Kembali ke tengah. Step satu ke belakang. Kembali lagi ke tengah ya. Jadi pemirsa boleh hanya step sedikit aja. Tidak usah harus full seperti ini. Jadi sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Siap yang belakang. Kita mulai. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Step kaki kanan ke belakang. Terlahan. Step ke depan. Ganti kaki kiri. Oke pelan. Yes. Jaga balance. Oke atur nafasnya. Bagus. Step lagi. Yes. Lebih rendah boleh. Oke lututnya tidak boleh. Melebihi jari jemari kaki. Rasain di bagian bokongnya mulai panas ya. Sama paha depan. Paha belakang juga. Aman. Aman. Ya. Oke keep moving. Tetap semangat. Sedikit lagi pemirsa. Go. Yes. Oke badannya tetap tegak. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Cukup. Wooo. Sampai jumpa. 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 sub indo by broth3rmax